Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Usir kaisang di bandara wanita ini berakhir memalukan Baru-baru ini seorang wanita membagikan pengalaman tak terlupakan saat berada di bandara Ia mengaku pernah mengusir seorang pria yang berdiri tak jauh dari tempatnya Wanita itu tak sadar pria yang diusirnya itu ternyata putra bungsu presiden Indonesia Kaisang pengharap pengalaman memalukannya itu ia bagikan melalui akun tiktok at indah permata 0402 Dalam video yang dilansir dari berita hits ID Wanita tersebut menceritakan awal terjadinya pengusiran ketika ia sedang mengantre bagasi Tak jauh dari Convoyer Belt Disanalah dia berpapasan dengan seorang pria yang tak lain adalah Kaisang Ceritanya aku lagi antre bagasi nih setelah penarbangan Terus ada cowok nih dirinya deket banget sama Convoyer Belt kata wanita itu Berhubung CEO persis Solo itu berdiri di tempat yang salah Wanita itu lantas menyuruhnya pergi dengan ucapan sedikit pedas Pas mau angkat koper kan hampir kena kakinya tuh Terus aku suruh dia nyingkir Mas kalau gak mau bantuin pergi aja dari sini papar wanita itu Setelah ditegur ternyata Kaisang malah membantu mengangkat koper wanita tersebut Namun wanita itu belum juga menyadari siapa sosok yang ia tegur Selepas ia menyadari dan memandangi wajah sang pria Wanita itu mengaku sangat malu Karena ternyata yang ia tegur barusan itu ialah anak orang nomor satu di negara Republik Indonesia Bahkan wanita itu mengatakan setelah terjadi insiden tersebut Pas Pampers langsung gesit mendekatinya Terus dia bilang maaf mbak sambil bantuin angkat koper Terus pas gue liat mukanya ternyata anak presiden guys Ampun malu banget tiba-tiba langsung semua pas Pampers mendekat jelasnya Meski terlanjur malu Tapi di satu sisi wanita tersebut merasa beruntung Sebab ada kejadian langka itu dirinya bisa foto bareng dengan Kaisang pengharap Sontak cerita wanita itu langsung dibanjiri warganet Tak sedikit dari warganet yang memberikan komentar-komentar lucu dan juga kocak Masih untung mbak kau gak dicoret dari WNI Sahut Retno TH Baru kali ini orang berani mengusir anak presiden timpal bidu rasa Aduh pasti malunya minta ampun sampai pengen mati di tempat rasanya ujar Ibnu Untung gak dipentung sama pas Pampers kata Robert Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!